Kalau Anda punya visi dalam studimu, Anda akan kerjakan studimu tepat pada waktu, dia akan molor-molor. Ujian sidang tepat waktu, karena Anda punya visi, gue harus selesai dalam waktu 3 tahun, gue harus selesai dalam waktu 4 tahun. Bayangkan, kalau cita-cita sebenarnya presiden, mau ulangan nilai 5, kita perbaiki. Tahun depan setuju. Untuk jadi presiden nggak perlu pinter-pinter banget. Kita punya presiden, semuanya nggak perlu pinter-pinter banget kok. Tapi mereka adalah orang yang punya mental pemenang, yang diomongin orang, diledekin orang, nggak mudah emosi. Kalau sudah jadi anak muda yang sebentar di komen langsung emosional, nggak mungkin Anda jadi presiden. Nggak mungkin Anda jadi orang famous. Kadang-kadang haters sudah banyak sekali. Tapi kalau sudah punya cita-cita presiden, menjadi youtuber, pasti serahkan kejar apapun rintangan. Dan orang yang tidak punya visi itu seperti orang berjalan di asterik mil, yang kelihatannya sibuk, tapi nggak kemana-mana. Kelihatan bergerak, tapi tidak kemana-mana. Tetap ada di tempat. Kita nggak mau kita kehabisan energi, kehabisan uang, kehabisan bahkan juga pemikiran, hanya untuk yang sia-sia. Jadi, penting di sini kita punya visi. Because your vision, always determine your vision. Visi Anda menentukan masa depan Anda. Visi Anda besar, masa depan Anda besar. Visi Anda kecil, masa depan Anda kecil. Visi Anda bulat, masa depan Anda bulat. Visi Anda tajam, masa depan tajam. Tidak ada visi, tidak ada masa depan. Coba, tanyakan sama dirimu, apa visi hidupmu? Apa tujuan hidupmu? Coba pikirin. Istri saya pernah berkata begini, komplek sama Tuhan. Kalau wali aja diciptakan tahu tujuannya, sendok kalau aku diciptakan tahu tujuannya, masakah aku diciptakan? Tidak tujuan. Yang sudah berlakukan getol tanya sama Tuhan, apa yang menjadi tujuan hidupmu? Karena setiap orang berbeda-beda. Ada yang jadi mulut, ada yang jadi mata, ada yang jadi tangan, ada yang jadi telinga, ada yang jadi kaki, ada yang jadi otak. Masing-masing saling membutuhkan. Ketika dikumpulkan, wow, jadi sempurna. Amsal 29 al 18, bila tidak ada visi, menjadi liarlah rakyat. Berbagai orang yang berpegang pada visi, rupanya hidup bahagia ini bukan karena kita punya banyak harta. Hidup bahagia ini bukan karena kita punya pencapaian. Hidup bahagia ketika kita berpegang pada visi. Orang yang tidak punya visi, liat. Dalam bahasa Inggris mengerikan. Dikatakan, when there is no vision, people perish. Ketika tidak ada visi, maka seseorang jadi binasa. Hidup kita liat, brengsek. Tidak ada gunanya. Karena kita tidak punya visi. Orang yang punya visi selalu mau move on. Coba saudara, nggak punya visi. Maka Anda akan bergal sama siapa saja. Tapi kalau Anda punya visi, Anda nggak akan membiarkan diri Anda bergal sama orang-orang yang bikin Anda makin mundur. Sama hal, kalau Anda punya visi, maka Anda akan berpacara dengan orang-orang yang berkualitas. Bukan cuma yang seiman, tapi sepadan. Yang bisa mendorong visi mimpimu jadi kenyataan. Karena ada begitu banyak anak-anak Tuhan, ketika mereka pacaran dengan orang yang salah, justru menghancurkan visi hidupnya. Yang tadi yang melayani begitu berapi-api, tapi akhirnya jadi mundur. Kalau Anda punya visi dalam studimu, Anda akan kerjakan studimu tepat pada waktu. Dia akan molor-molor. Ujian sidang tepat waktu. Karena Anda punya visi, gue harus selesai dalam waktu 3 tahun. Gue harus selesai dalam waktu 4 tahun. Impec Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!